Sampai seperti gulai tidak ada uya, apa anyep, hambar, cia, tapi ada garam, jadi sedap, enak, begitu juga hidup, hidup kalau tidak ada barokah seperti gulai, enak, tapi tidak ada uya, nah protip hadat ini membuat barokah umur kamu, rezeki kamu, hidup kamu, anak kamu, harta kamu, memberikan barokah, yang kedua, al-khair, banyak kebaikan di dalam protip, kamu tahu ataupun tidak tahu, tidak perlu tahu pak, sampian, minum, apa namanya, es jeruk, jus jeruk, apakah kalau kamu tidak tahu hasilnya jeruk, di dalam tubuh tidak akan ngefek, enggak, jus wortel, paham, enggak paham manfaatnya wortel, asal kamu minum, maka akan memberikan kepada tubuh kamu manfaat, oh larinya ke mata kalau wortel, tomat, oh larinya ke mata, vitamin C, oh sariawan hilang, enggak usah ditanya, begitu juga rotip, di dalamnya banyak kebaikan, kamu tahu atau enggak tahu hasilnya akan memberikan efek kepada diri kamu, paham ya, paham, terus yang ketiga, an-nur, cahaya, orang lain sering bocorot, tiba-tiba, hatinya cerahaya, kalau sudah hatinya cerahaya, terkadang membias ke muka, muka itu juga cahaya, ii reng wongi, tapi di delok menyenang, no, anak wong poti, delok pengen gibeng terus, yang keempat, apa, yaitu adalah, aman minal balak wal musibah bahir wal batin, manfaatnya rotip yang keempat adalah, membuat aman dari balak, balak dan musibah, sebagai lambang aman dari balak dan musibah bahir batin, jadi orang yang keempat ini diberikan oleh malaikat kartu vaksin, tapi ada penyakit disitu, oh ya, itu yang keempat ini, jadi rotip itu seperti kartu vaksin buat kita, jadi malaikat kalau ada balak, balak itu loh, wikar itu enggak, oh, cik dua, belum tiga, boster, disikat kan, paham ya, nah, jadi apa namanya rotip ini, sebagai apa, lambang aman dari balak musibah, balak musibah, enggak mau nyerang kepada orang yang aneh, karena di dalamnya ada susunan daripada hadis-hadis nabi, daripada bacaan-bacaan pikir, yang kelima, hisnul hasin, benteng yang kokoh, min adiyatil jinni wal insi wal hayawan, benteng yang kokoh, dari apa, dari gangguan jin, gangguan manusia, dan gangguan daripada hewan, nah, makanya pawang-pawang ular itu kalau bisa, bocoroti, benteng daripada gangguan bangsa jin manusia, dan binatang, yang keenam, haris yahru suka, rotip itu ada sebagai, kalau, ya kita bahasakan modern aja, supaya paham, apa, sebagai bodikat, orang kalau membaca rotip, itu seperti kayak punya bodikat, dijaga, karena setiap rotip itu ada sir di dalamnya, yang menjaga kita, setiap bacaan itu ada malaikat yang menjaga dari bacaan itu, sehingga menjaga dirimu, paham ya, seperti itu, haris yahru suka, dikatakan, ada seseorang, dia ini sering baca rotip, kemudian, satu saat, habis kerja, capek, dia tidur, malam-malamnya dimimpi, ada orang bercahaya, pakai jubah, ganteng, ganteng, jenggotan, hati emik, ini Allah, Masya Allah, tidak dengan aku, akhirnya apa, akhirnya orang tampan ini ngomong, maaf, malam ini saya ambil cuti, cuti gimana, saya ini setiap malam tugasnya menjaga kamu, cuman, membengi tadi malam, habis isa kamu gak baca rotip, jadi saya pray dulu, saya gak bisa ngawal kamu, kenapa, gak dapat izin ngawal, karena kamu gak baca rotip, bangun orang ini langsung baca rotip, Habib, saya sering baca rotip, tapi kok gak ada bekasnya, kalau gak bekas sih, dengarkan, kalau pengen baca rotip, pikir solawat ada bekas, itu banyak syaratnya, nanti lain kali, saya ini terlalu ayo cuaka lagi, ada tiga, satu, bacanya harus continue, Imam Haddad beliau mengatakan, adzikirlayan fa'illama addawam, pikir gak mungkin manfaat, kecuali dengan continue, obat dari dokter, itu harus diminum continue tiga hari, ada yang satu kali dua, pagi malam, ada yang pagi, siang malam, tiga hari baru sembuh, bikin gak, tekok dokter, sak keresek, besok anak harus keluar kota, jadi ini obat, tak minum sekarang, keluar wisan, kalau nang kuburan akhir, mendemkan, begitu juga, paham ya, dikir rotip itu, dibacanya, bacaan solawat, dikirkan harus continue, patah ada orang baca solawat, 5 ribu, 10 ribu, dalam semalam, besok, pray limang tahun, gak bojok, jadi dikir itu manfaat, dengan apa, jawam, continue, yang kedua, walatu asir illa mal hudur, dikir tidak akan memberikan bekas, kecuali dengan apa, hudur, yaitu dengan hadirnya hati, jadi, yang bocorotif, harus hadir, sebabnya, jangan lakuk, bocorotif, mari mager, mending dulu, TV, balbang, uuuh, mending makan kacang, mending, 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 apa ya, yang bekas kecuali dengan khadir dan yang ketiga syaratnya dikir apa syaratnya dikir yaitu adalah tidak cepat-cepat cocok cepat-cepat yang bocok hatta Quran hatta Quran Habib Abdullah bin Husin mengatakan giraatul Quran ma'al ajalala tuktab bocok Quran cepat-cepat tak ditulis apa yang ini? grup Quran Valentino Rossi bismillahirrahmanirrahim ilaihil masir ilaih turjaul apa ya? malaikat bingung apa tak gipeng bocok Quran gak tak gipeng becek kan gitu paham ya? jadi kalau membaca dikir ya jauh ini paham di Australia paham Jawa paham paham bahasa Jawa enggak kira gak iso Jawa kan? oh iso ngoraini tak londok ini awah ya reksasak ini tiba-tiba iya iya enggak tak pikir mengkok mendelitok atau gak faham tapi tiba-tiba lagi ini kagetnya menyuruh iya iya kayak jadilah ngeri Allahum'jallallahu'ala Muhammad m'sha'lallah Allahum'jallallahu'ala Muhammad Paham ya? Kalau baca pikir harus ada di